Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mungkin juga beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ketersediaan listrik kita sendiri di dalam negeri. Sejauh ini sebenarnya Anda melihat bagaimana dengan pemerintah sendiri dalam hal pengelolaan termasuk PLN ini dalam penyediaan listrik sendiri untuk masyarakat? Ya sebenarnya kalau melihat dari sisi pelayanan, sampai detik ini sebenarnya kalau dilihat dari data pengaduan di LKI itu memang pengaduan di bidang listrikan itu masih cukup signifikan. Bahkan selalu meriduki lima besar dari komunitas pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Pengaduannya apa aja itu biasanya? Ya sebenarnya masih klasik soal pemadaman bergilir itu yang saat ini banyak di alami oleh teman-teman di daerah yang tadi disebutkan itu. Kemudian operasi P2TL yang penertiban pemakaian tenaga listrik plus token listrik dan penerangan jalan umum. Itu masih seperti dulu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa tata kelolongnya belum baik. Ini saya kira memang ketika kita bicara kenaikan menjadi sangat paradoks ketika kemudian tingkat untuk pelayanannya tidak ada perbaikan. Seperti tadi kita katakan. Pelayanan dalam hal penjadian tarif listrik, penjadian listrik itu sendiri begitu? Ya kan tadi mestinya ketika dalam hal kebijakan tarif itu minimal memperhatikan dua hal dalam konteks kepentingan pengguna. Pertama adalah kemampuan membayarnya, ability to pay-nya, berapa diabri dan seterusnya. Dan kedua adalah aspek willingness to pay, kemauan membayar. Kemauan membayar itu lebih kepada pelayanan. Ini yang belum terjawab dua-duanya sebenarnya. Ini kalau kita bicara soal pelayanan sebetulnya mungkin banyak masyarakat juga yang mungkin kurang memahami haknya kan Mas Tulus. Misalkan kayak ada mati listrik tiba-tiba gitu. Itu banyak tuh alat-alat elektronik yang rusak tuh. Rusak gitu. AC rusak. Mereka bisa mengklaim juga sebenarnya ya. Itu kan sering terjadi sebetulnya. Kalau pemadaman itu sifatnya tiba-tiba itu kan tidak bisa diberitahukan. Misalnya gangguan alam dan seterusnya. Tapi yang bisa diberitahukan adalah pemadaman yang konteksnya pemeliharaan. Nah kalau bicara kompensasi sebenarnya saat ini regulasinya ada. Tapi mungkin terlalu kecil ya. Jadi kalau dalam lima hal PLN tidak bisa memenuhi apa yang dinyatakan dalam sisi pelayanan. Itu lima hal itu PLN dikenakan penalti oleh pemerintah. Dan penalti itu berupa kompensasi kepada konsumen. Salah satunya adalah kalau pemadamannya melebih apa yang dinyatakan PLN dalam satu bulan. Itu mendapatkan 20% dari biaya abonemen. Kompensasinya. Diskon gitu. Tapi sekali lagi itu tentu tidak diharapkan oleh konsumen. Karena memang angkanya terlalu kecil. Dan konsumen pengennya tidak mati. Tetapi ini sudah ada. Walaupun tadi kalau secara keseluruhan dalam konteks tarif. Memang menjadi sangat tidak adil ketika tarif di satu sisi sama. Formulasinya, besarannya. Tapi kemudian tingkat mutu. Seperti yang disampaikan Pak Tumiran tadi ya. Di Sumatera, di Kalimantan. Ini sebenarnya tarif yang sangat mengganggu emosional masyarakat ya. Di Sumatera Utara, di Menado, di Kupang, di mana-mana. Itu saat ini dalam kondisi defisit. Defisit daya. Kok tiba-tiba kemudian mengambil kebijakan menaikkan tarif. Ini bisa marah loh masyarakat kalau tidak dikendalikan. Ini juga masalah penggunaan token itu juga sendiri. Kabarnya kan memang penggunaan token listrik itu ada yang tidak ingin menggunakan itu. Tapi karena dengan tarif atau golongan tertentu, maka mereka harus menggunakan dengan cara token listrik. Sebenarnya regulasinya tidak boleh dipaksakan. Harus oposional. PLN tidak boleh memaksakan siapapun untuk menggunakan prabayar atau pasca bayar. Khususnya untuk rumah tangga. Tapi di lapangan memang ada semacam penggiringan. Kemudian memang PLN jauh lebih diuntungkan ketika dia menggunakan prabayar daripada pasca bayar. Itu yang terjadi seperti itu. Padahal sebagai hak konsumen mestinya punya hak untuk memilih. Mau pasca bayar ya monggo, mau prabayar ya silakan. Ini Mas Tulus mencium ada modus apa sebenarnya? Apakah kemudian rakyat akan dibebankan semua? Ya sebenarnya kalau konteksnya prabayar, PLN sangat diuntungkan karena PLN menerima cash di depan. Tidak ada nunggak dan segala macam. Tapi kalau pasca bayar kan potensi nunggak masih ada dan menerimanya di belakang. Konsumen pakai dulu baru dibayar sebulan kemudian. Tapi kalau prabayar, kita keluarkan uang dulu untuk membayar. Uang yang diterima PLN, kita belum pakai kan. Karena ada stok perusahaan yang macam tadi kan. Ini menarik sebetulnya. Pak Tumiran? Halo Pak Tumiran? Nampaknya terputus nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali Pak Tumiran. Mas Tulus, ini kan seolah-olah jadinya gini. Ini karena kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Tumiran tadi, ada beberapa pola-pola atau tata kelola kelistirikan yang tidak efisien. Dan itu artinya menimbulkan biaya tinggi. Dan itu dibebankan pada masyarakat sebetulnya. Ya salah satu ketidak efisien itu adalah wujudnya ketika selama ini pembangkit PLN lebih banyak menggunakan pembangkit minyak. BBM. Itu sebenarnya salah satu wujud ketidak efisienan di dalam tata kelola energi primer di pembangkit PLN. Dan ketika harga minyak naik, otomatis itu akan menjadi beban. Karena begini, energi mixnya tadi yang disinggung oleh Pak Tumiran, sebenarnya minyaknya sedikit. Tinggal 10 persenan dari total energi primer yang dipakai. Tapi yang 10 persen ini menggerus hampir 70 persen dari personal cost PLN terkait dengan cost production-nya itu. Ini yang sebenarnya selama ini kenapa dipakai minyak? Nah itu yang kemudian ketidak efisienan itu sangat tidak fair kalau ditimpakan kepada konsumen dengan kenaikan-kenaikan tarif apalagi dengan tarif adjustment tadi. Dan itu yang terjadi kan? Ya. Ya artinya gini, apakah memang PLN punya kemampuan saat ini untuk mengubah semua bahan bakunya, energinya tadi menjadi batu bara misalkan? Karena kita memang menjadi sumber batu bara kita banyak sekali misalnya. Ya memang ini menyangkut energi polisi di pemerintah juga. Artinya PLN kan sebenarnya lebih banyak bermain di sektor hilir. Nah sektor hilir kan sebenarnya lebih kepada pemerintah termasuk dalam kaitannya dengan pasokan gas, dengan PGN, bahkan dengan Pertamina dan segala macam. Itu kan sebenarnya sinergi. Dan pemerintah memang ini salah satu wujud inkonsistensi di mana kita selama ini terfokus kepada energi minyak termasuk dalam pembangkit PLN. Sementara impornya sangat tinggi. Kalau bisa dipenuhi dalam negeri, itu oke mungkin. Tapi ini semua kan impornya cukup signifikan, baik yang untuk kita konsumsi sehari-hari untuk kendaraan kita dan juga untuk pembangkit listrik. Makanya salah satu indikator utama kenaikan tarif adalah harga minyak mentah dunia. Ini sebenarnya dampak dari ketidak efisienan dari si energi mix di dalam pembangkit PLN yang itu ditimpangkan kepada konsumen. Kepada masyarakat. Baik, kita masih akan melanjutkan perbicaraan menarik ini di segmen berikutnya. Pemirsa Lansdok akan segera kembali usai jeda berikut.